Selanjutnya pemirsa pencegahan pandemi COVID-19 di wilayah Jakarta terus dilakukan pemerintah. Gugus tugas COVID-19 Pemkot Jakarta Utara melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh wilayah Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara Sabtu lalu. Satu persatu personil gabungan gugus tugas COVID-19 Pemerintah Kota Jakarta Utara melakukan sterilisasi tubuh di dalam bilik disinfektan yang telah disiapkan di halaman Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Para personil gabungan ini akan melakukan penyemprotan di seluruh area Pelabuhan Tanjung Priuk. Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko mengatakan kegiatan yang melibatkan personil gabungan gugus tugas COVID-19 Pemerintah Jakarta Utara merupakan kegiatan skala besar dalam disinfektasi seluruh wilayah Pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan ini diadakan dalam rangka percepatan penanggulangan virus COVID-19 di wilayah Jakarta Utara. Mengacu kepada protokol serta edaran maupun bimbawan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah provinsi. Apresiasi juga untuk seluruh warga Jakarta Utara yang secara sadar, secara kolektif mengerjakan itu semua. Misal melaksanakan ibadah dari kerjaman masing-masing, kemudian juga untuk menjaga jarak setiap melaksanakan aktivitas, termasuk juga perilaku hidup bersih dan sehat. Itu sudah dikerjakan. Apa yang dikerjakan pada pagi hari ini, kita ketahui bersama bahwa distribusi logistik maupun juga termasuk distribusi soal peralatan kesehatan itu tetap harus beroperasi. Karena menjadi penting memastikan bahwa lingkungan pelabuhan utama Tanjung Priuk bisa selalu steril maupun hijinis. Kami bersama semua stakeholder didukung oleh PMI melaksanakan desinfektanisasi ini sebagai bagian dari upaya. Karena ada yang memang diharapkan dikerjakan oleh individu, namun ada yang skup dan skalanya besar ini yang dikerjakan secara kolaboratif. Penyemprotan desinfektan dilakukan menggunakan kendaraan PMI, damkar, dan BRIMOB yang telah dipersiapkan. Petugas kemudian berkeliling di area pelabuhan Tanjung Priuk dan petugas juga memberikan himbawan kepada masyarakat agar dapat mengurangi aktivitas dan tetap di rumah agar terhindar dari COVID-19. Icu Branski memberitakan dari Jakarta.